Dan untuk pemasarannya di saat ini masih terbuka luas untuk kalangan peminat dekukur Ya untuk selama ini penjualannya itu kebanyakan saya di online atau pakai HP grup yang di Facebook atau di IG atau dimanapun Kalau ada yang cocok, ada yang suka itu bisa datang ke lokasi saya atau rumah saya Assalamualaikum ya perkenalkan nama saya Sokip Iwan yang beralamat di dusun tingkiran Klose beding luar nama lapaknya Sokip Iwan Kram Ya saya atau dinamakan usaha ya bisa, hobi ya bisa Itu sejak sekitar saya masih sekolah SD Ya semulainya kelas 3 SD Ya sekitar tahun 2000 berapa Malah nggak nyampe 2000 tahun 1999 berapa Terus saya suka sama, terutama suka sama anggungan Itu karena salah satunya ya suaranya agak ulem Agak ada bass-bassnya Ya bisa pakannya atau makanannya itu ringan dan tidak boros Ya saya mulai suka sama anggungan derkuku atau deruk Itu karena umurnya itu bisa sampai seumur orang dan makanannya juga kirit Ya semisal satu kali mengasih pakan itu satu cepuk itu sudah sampai sekitar tiga hari dua hari Terus keanggungan itu suaranya agak ulem dan suaranya nge-bass Apalagi keunggulannya itu kalau degukur atau deruk itu ada di akhirnya Cooknya itu semisal ada cook 1 dan ada cook 2 dan seterusnya Itu dibagi menjadi dua se... ya itu apa itu Sandungan dan patent Kalau sandungan itu kadang-kadang cook 1, kadang-kadang cook 2 Ya ibaratnya belum ajek lah Kalau patent itu kalau cook 2, dua terus Kalau cook 3, tiga terus Ya untuk masalah tempat berternak anggungan seperti degukur itu di pekarangan sendiri Jadi awal mulanya itu satu pasang itu ditempatkan di kurungan ya sekitar ukuran satu meteran persegi Itu kalau sudah apa istilahnya udah beranak itu anaknya disendirikan biar gampang manggungnya atau ngocehnya Kalau sudah ada anaknya itu ditempatkan sendiri sekitar ukurannya dua meter kali satu meter atau yang dinamakan tempatnya polier Nah itu sekitar ada kurang lebih dua puluhan ekor Nah nanti disortir atau dipilih yang suaranya agak bagus Kalau pemilihnya itu di namanya tundonya atau cooknya itu ada satu dua atau tiga Ya kalau sudah disortir atau dipilih itu ditempatkan kurungan satu persatu Biar nanti bisa apa namanya saut-sautan antara degukur satu dan degukur yang lainnya Bagi para pemula itu anggungan degukur itu ya bisa satu pasang Nanti kalau satu pasang sudah memulai hasilnya atau sudah ada anaknya Itu bisa nambah dua pasang atau tiga pasang Kalau lebih murah itu belinya di namanya ya jenisnya ombyoan atau degukur yang biasa Untuk sangkar degukur itu kalau saya menggunakan sangkar yang apa ya seadanya Ya biar apa ringan di kantong semestinya Kalau degukur yang sudah bunyinya sudah lumayan bagus itu bisa dibelikan sangkar yang modelnya bunder yang ada mahkotanya Kalau degukur yang suaranya bagus dikasihkan kekurungan yang lebih bagus itu lebih enak dan lebih mantap Ya untuk saat ini sekitar indukannya itu ada sekitar 23 pasang Kalau sudah beranak itu ada pembeli mau beli yang anakan juga bisa Kalau mau beli yang remaja juga bisa Kalau mau beli yang gacot juga bisa Ya disini kan saya ternak tembak Terus anakannya kalau ada yang nyari ya saya jual Kalau milih yang lebih murah itu ada yang bakalan Indahnya ada ternakan alam Kalau yang gacor ada yang suka ya saya jual Ya kalau untuk yang siap di ternak itu sekitar umurnya 8 bulan sampai 9 bulan Kalau mau menikmati untuk atau dinamakan apa ngopeni Itu ya dari anak-an sekitar mandiri Anak-an yang mandiri Ya kalau yang peminatnya itu mau dibuat anggungan atau buat langenan itu Kalau mau ngopeni dari anak-an itu sekitar umur 4 bulan itu sudah mulai manggung Kalau yang sudah ibaratnya sudah mulai gacor itu sekitar 8 bulan Lebih baiknya mau minggu atau ngopeni dekukur Itu sekitar 1 tahun itu sudah kebanyakan sudah gacor Ya kalau mau merawat yang siap produk itu Kalau pakannya itu ya bisa ngaruh Kalau di tempat saya cuma pakannya itu BR biasa Tapi lebih baik itu seperti campuran Ada beras merah, ada kedelai, ada jagung giling, dan seterusnya Kebanyakan kalau untuk yang anggungan khusus buat pelangenan itu pakannya menggunakan pakan yang sudah dicampur Ya seperti ada jagung giling, beras merah, kedelai Itu suaranya bisa menjernihkan dan suaranya bisa bersih Ya untuk masa bertelur sampai menetas dekukur itu ya kurang lebih 20 hari sampai 25 hari Tapi kalau mau lebih cepat lagi untuk produknya itu Dari telur sampai menetas Kalau sudah menetas itu di sekitar netas sampai Anakannya sekitar berapa ya 10 hari itu diambil Terus anakannya dilolok sendiri atau disepet Nama lainnya Kalau disepet itu bisa memudahkan atau bisa lebih cepat nelur lagi Dan keunggulannya itu anakannya bisa lebih jinak Kebanyakan kalau ternakan rumah itu dikasih jincin anakannya Ya untuk makanannya atau makmed dekukur Itu kalau tempat saya cuma pakai BR Itu kalau pakai BR itu burungnya atau dekukurnya itu bisa Enggak mudah kurus Bisa lemuh atau bisa apa Awaknya dekukur itu anget Kalau buat yang anggungan, gacoran itu pakai pakan yang campuran Ya seperti tadi Ada beras merah, ada jagung, ada kedelai dan lain-lainnya Ya untuk obat-obatan dekukur itu sejauh ini Saya cuma apa ya Menggunakan jamu herbal Seperti kencur Atau jahe itu di Apa ya namanya Diparut Terus diperes airnya Itu dicampurkan ke jagung giling Atau ke pakannya Baru itu pakannya Ditaruh di sinar matahari Biar daring Biar obatnya herbal itu bisa menyatu ke pakannya Ya untuk selama ini Untuk kesehatan Anggungan dekukur itu Tidak mudah kena penyakit Atau bisa dinamakan Tahan Daya tubuhnya anggungan Kalau lebih Biar lebih gacor itu Pakai obatnya itu pakai herbal tadi Seperti dicampur kencur Jahe itu diparut Terus dicampurkan sama pakannya Ya untuk selama ini penjualannya Itu kebanyakan Saya di online Atau pakai hp group Yang di facebook Atau di ig atau dimanapun Kalau ada yang cocok Ada yang suka Itu bisa datang ke lokasi saya Atau rumah saya Untuk prospek ke depannya Untuk breeding Soal apa ini Anggungan dekukur Itu ke depannya Itu Kalau menurut saya Itu Peminatnya Ya stabil Ya untuk saat ini Beternak dekukur Anggungan Itu masih belum banyak Jadi prospek ke depannya Itu Pemasarannya Itu Masih agak Luas Kalau ya Mau yang cari yang lebih Murah itu ada Tapi kalau Mau cari yang Harganya Sedang Itu juga ada Dan kalau Mau cari yang Harga lebih naik Itu Masih ada Dan untuk Pemasarannya Di saat ini Masih Terbuka Luas Untuk kalangan Peminat dekukur Ya motivasi Untuk saya Bagi para Pemula Itu Masih terbuka Luas Dan perawatannya Sangat mudah Dan Apa Makanannya Dekukur itu Masih Sangat Murah Ya bagi para Pemula yang Mau ingin belajar Beternak dekukur Itu bisa Datang langsung Ketempat ini Atau bisa Langsung ke WA Di bawah ini Atau Yang mau Bertanya-tanya Soal Beternak dekukur Itu Juga bisa Atau Yang mau Ingin Melihat-lihat Juga bisa Apalagi Kalau mau Ingin Membeli Juga bisa Saya tunggu Mantap Ya terima kasih Buat Channel Ide Usaha Peternakan Yang sudah Datang Atau Mampir Ketempat Kami Dan Apa yang Saya Sampaikan Bagi Para Pengula Atau Penggemar Anggungan Semoga Bisa Manfaat Dan Menginspirasi Dan Jangan lupa Dukung Channel Ini Dan Like Dan Comment Dan Subscribe Dan Kita Bisa Maju Bersama Sekian Sekian Dari Saya Apabila Ada Kesalahan Yang Sengaja Atau Tidak Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima